PMI Kabupaten Oku memaksimalkan program siaga darah. Hal ini dilakukan lantaran tingginya permintaan darah sebanyak 500 kantong per bulan untuk rumah sakit-rumah sakit di Oku. Untuk memenuhi kebutuhan darah setiap rumah sakit di Kabupaten Oku yang mencapai 500 kantong per bulan, PMI Oku mencoba memaksimalkan program siaga darah. Saat ini sudah tercatat sebanyak seribu lebih relawan aktif yang siap kapan saja melakukan donor darah. Saat ini di Oku juga sudah memiliki 14 desa siaga darah yang tersebar di dua kecamatan yakni Lubuk Raja dan Peninjauan. Diharapkan desa siaga darah ini dapat dibentuk di setiap kecamatan yang ada di Oku. Pihaknya juga memiliki beberapa dari elemen lain seperti di universitas maupun dari kelompok-kelompok yang sering melakukan donor darah. Atas dasar inilah Oku benar-benar siap menjadi Kabupaten siaga darah. Ini berangkat dari keresahan yang selama ini kita sangat kekurangan darah. Pokoknya hampir dua tahun kita kerja membentuk desa siaga-siaga darah. Dan membentuk komunitas-komunitas baik itu komunitas penyita darah, kampus siaga darah, dan bermacam elemen. Akhirnya setelah terkumpulnya banyaknya relawan donor darah, Oku menyatakan Oku siaga darah. Bini Zir mengatakan PMI Oku akan terus meningkatkan dan terus membangun relawan lebih banyak lagi. Apalagi tidak mudah untuk mengajak seseorang menjadi relawan donor darah. Dari Okan Komplik Ulu, Widari Agustino Anews melaporkan. Terima kasih telah menonton!